Intro Ketua Umum Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudia Tapia menyebut bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi alasan penting mengapa timnas Argentina mau datang ke Indonesia untuk memainkan pertandingan FIFA Match Day yang rencananya akan digelar pada 19 Juni mendatang. Bahkan keputusan timnas Argentina di Indonesia sempat membuat bingung beberapa pihak. Alasan utamanya yakni timnas Argentina berstatus juara Piala Dunia 2022 dan menduduki posisi pertama daftar peringkat FIFA. Sedangkan Indonesia berada di posisi ke-149 dalam daftar peringkat FIFA. Meski paham bahwa kekuatan Argentina sangat jauh di atas Indonesia, Tapia meyakini bahwa keberadaan Sinteyong sebagai pelatih timnas Garuda akan dapat menghadirkan perbedaan. Indonesia bukan satu-satunya negara Asia yang akan dihadapi Argentina pada pertengahan Juni mendatang. Sebelum menghadapi timnas Indonesia, skuad Albi Celeste akan terlebih dulu bermain melawan timnas Australia di China pada 15 Juni 2023. Sementara itu sebagai mantan pemilik Inter Milan, jejaring Erick memang cukup luas di Eropa. Terima kasih.